Terima kasih. Yang sudah tertangkap dan satu mati itu sembilan sebelas, ya. Itu tersangka mulai dari perencanaan sampai eksekutor. Dari keterangan mereka ini menjelaskan bahwa yang memimpin adalah Nurdin Maktob, kemudian yang menyiapkan bahan peledaknya, sebenarnya yang mengendalikan adalah Dr. Rasari, kemudian eksekutornya satu lagi yang tidak tertangkap, belum tertangkap, yaitu Tohir namanya. Nah, jadi begini, rekan-rekan sekalian saya ingin meluruskan juga ya. Ada, ini kita masih cross-check, bahwa ada dana yang dikirim oleh Hambali pada bulan Juni, sebanyak 45 ribu USD untuk kepentingan penghubungan di Indonesia ini. Nah, ini sedang kita perdalam, apakah uang ini sebenarnya yang dipakai oleh kelompok ini untuk meledakan Marriott. Nah, karena ini masih dalam pengecekan kita. Uang dikirim dari Thailand melalui seorang warga negara Malaysia. Sasarannya American Interest. Kalian kan sudah tahu itu ya, dan selalu mereka ketakan begitu, di persidangan juga terungkap begitu. Nah, di antara inilah, kenapa itu ada kaitannya, ada hubungannya. Itu menurut mereka. Terima kasih telah menonton!